Intro Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kehaji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, bagaimana hukumnya kalau kita membeli barang di pasar loak yang diketahui umum? Umumnya nih, barang yang dijual di pasar loak itu adalah barang hasil curian. Iya, kalau seperti itu kan jelas hukumnya haram ya. Karena dia meyakini bahwa itu adalah hasil kejahatan. Nah, saya ingin menggarisbawahi itu bukan soal di pasar loak dan bukan soal itu barang bekas. Tetapi setiap manusia itu dalam agama, itu diminta untuk bertanya kepada nuraninya. Misalnya begini, saya tahu loh harga handphone itu mahal banget. Tiba-tiba di tepi jalan ada orang datang kepada saya menawarkan handphone itu dengan harga yang tidak masuk akal. Murah sekali. Nah, itu masih senang ya. Iya, dijual tanpa box misalnya, tidak ada charger-nya, tidak ada apapun gitu. Hanya betul-betul handphone ini. Dia katakan, Pak ini saya jual, Pak saya butuh makan misalnya. Tetapi kemudian nurani kita itu berbisik. Ini bukan butuh makan. Ini orang kayaknya mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Makanya karena bukan milik dia, dia jual berapa aja kan untung. Uang bukan punya dia. Nah, yang seperti ini nurani yang harus bicara gitu loh. Bahwa ini pasti dari sesuatu yang tidak benar. Maka dia tidak boleh melakukan pembelian barang seperti itu. Nah, apalagi kalau itu sudah terkenal kan. Ini tempat biasanya, itu saya pernah dengar itu, barang copotan. Copotan itu kan belum tentu halal dan belum tentu haram. Ada loh, copotan yang boleh jadi itu halal. Misalnya begini, ada orang yang mobilnya itu rapi banget. Tergores sedikit saja, dia klaim asuransi. Maka sama asuransi kan ini dicopot ya, diganti yang baru. Kemudian copotan dijual lah dengan harga murah. Ketika saya bilang, kok ini murah? Tapi dijelaskan, ini Pak dari perusahaan asuransi. Karena dia tadi mengganti yang baru, barang ini kan tidak mungkin dijual lagi. Ya sudah lah, daripada kami rugi berapapun kami jual. Nah, dia kan meyakini nih, bahwa ini bukan barang curian. Tapi kalau dia tahu ini copotan dari mana, tidak tahu Pak apa copot sendiri, apa dicopot. Nah, yang seperti itu kalau dia ragu-ragu, kata agama tinggalkan loh. Sesuatu yang mendatangkan keraguan, jangan kemudian diteruskan. Jadi intinya, kalau Anda tahu bahwa itu barang curian yang bukan miliknya penjual. Karena dalam fikir, syarat menjual barang itu, barang yang dijual itu memang harus miliknya orang yang menjual. Kalau barang curian kan kehilangan syarat sahnya jual-beli kan. Bahwa mabik barang dagangan itu menjadi miliknya orang yang menjual. Nah, kalau misalnya barang itu barang titipan, misalnya akhirnya gitu kan. Titip jual. Titip jual, begitu ada orang misalnya menitipkan ke dia. Nah, itu aturannya bagaimana? Supaya memastikan ini menjadi transaksi yang halal, begitu? Iya, saya suka juga melihat seperti itu ya. Bahwa ada orang kadang-kadang mobil misalnya titip jual. Titip jual itu karena kalau dia jual sendiri, itu orang sering ragu-ragu. Tapi kalau dijual di showroom yang resmi, orang menjadi tidak ragu bahwa mobil itu surat-suratnya beres. Maka itu namanya dalam fikir wakalah. Dia memberikan hak wakalah, mewakilkan. Bapak yang punya showroom, saya taruh mobil saya di sini, saya titip jual. Saya minta harga jualnya sekian. Biasanya nggak bisa tawar lagi tuh. Misalnya 500 juta. Nanti, Bapak, saya akan kasih komisi sekian. Nah, itu boleh. Karena kan dia hanya mendapatkan barang itu resmi dengan kuasa dari pemiliknya. Oke. Nah, sekarang karena kita bicara soal jual-beli nih, Kayai ya. Sekarang kita itu tahu kita hidup di dunia sosial media. Nah, ini ada jual-beli yang belakangan ini kita tahu adalah jual-beli follower misalnya di sosial media. Kemudian like, subscribe, dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana hukumnya sebetulnya, Kayai? Ini panjang pembahasannya. Tapi yang pertama adalah jual-belinya dulu. Yang kedua, peruntukannya. Followers yang orang sekarang suka banget tuh kan, kalau misalnya akunnya itu dilihat oleh orang lain, kemudian jumlah pengikutnya itu besar sekali. Dan itu pasti mendatangkan manfaat kan. Nah, semua yang mendatangkan manfaat dan memiliki nilai ekonomi, itu kan boleh diperjual-belikan. Walaupun contohnya ini boleh jadi tidak ada di masa lalu kan. Dalam jual-beli tuh Mbak Eva, ada di masa lalu tuh dilarang. Karena tidak ada manfaatnya. Misalnya jual-beli sampah. Ya kan? Tidak ada manfaatnya. Tapi sampah sekarang. Bisa dijual-belikan. Bisa dijual-belikan dan mendatangkan manfaat. Saya pernah melihat di satu negara itu, kok sapinya gemuk-gemuk ya? Itu mereka membeli bekas perasan tebu di Indonesia. Jadi pabrik tebu kita itu mungkin memeras tebunya, itu tidak sampai habis. Bekasnya itu dijadikan sampah dibuang oleh pabrik. Itu ada yang mengumpulkan. Begitu dikumpulkan, itu dijadikan pakan ternak di New Zealand. Itu sapinya jadi besar-besar karena ada gulanya kan di dalam bekas itu. Nah, yang seperti ini kan dulu dikatakan sampah. Tidak ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, maka dalam Islam tidak boleh dilakukan jual-beli. Tetapi hari ini itu ada manfaatnya. Tulang misalnya. Kita makan itu tanpa sadar. Kan kita tidak serakah-serakah amat. Masa makan sop kaki dengan tulang-tulangnya? Kan tulangnya dibuang. Tapi tulang dibuang ini dulu hanya menjadi sampah makanan binatang. Hari ini bisa diolah loh. Jadi pengobatan misalnya. Ya kan? Yang dahulu itu dipahami sebagai sampah. Maka di dalam fikih, kalau barang-barang itu kemudian, bukan barang yang najis, barang itu ternyata bisa mendatangkan manfaat yang positif. Maka itu boleh diperjual belikan. Nah, yang seperti ini, kalau kita kaitkan dengan jual-beli followers tadi, itu kan jelas ada manfaatnya. Nah, ketika ada manfaatnya, manfaatnya itu apa? Kalau akun saya kemudian dilihat pengikutnya sejuta. Maka yang naik kan reputasi saya. Nah, reputasi itu boleh nggak sih diperjual belikan? Mayoritas ulama bilang boleh. Contohnya apa? Contohnya saya kongsi. Misalnya, Mbak Eva punya nama yang besar misalnya. Saya mau bikin usaha nih. Kalau usaha itu saya namakan Faiz, nggak ada yang beli. Tapi kalau baju ini saya kasih nama Eva, maka banyak yang beli. Maka modalnya dari saya nih. Kita bikin pabrik konveksi, 100% modal dari saya. Mbak Eva cuma modal apa? Nama tadi. Boleh, Pak Faiz. Pokoknya produknya tulisin nama Eva, Eva, Eva. Tapi saya minta lah ya. Dari satu baju, 20%. Sah nggak? Padahal nggak pakai modal apapun. Kecuali modal nama. Dulu kan kayak gini nggak ada. Dulu zaman Nabi orang nginep di mana aja jadi. Sekarang kita cari hotel, lihat buntutnya kan. Ada interkontinental misalnya. Ada hotel A, hotel B. Nah, yang seperti ini sekarang menjadikan harta. Mayoritas ulama mengatakan itu boleh diperjual belikan. Satu. Yang kedua, ini yang paling penting. Tujuannya apa? Nah, kalau tujuannya baik, agama itu pasti membolehkan. Tapi kalau tujuannya tidak baik, agama pasti melarang. Misalnya, saya ini jual beli online. Supaya laku dan melaris, saya beli follow rose tadi kan. Seakan-akan, barang dagangan saya itu laku banget. Kenapa? Tuh lihat. Yang nge-likes, yang ngelihat, yang ini, jutaan. Berarti barang ini kan diminati. Karena banyak pening yang meminang dan terpikat, maka saya akan, logikanya kan harga barangnya jadi mahal nih. Saya menaikkan barang itu nih loh, saya jual satu juta. Sebetulnya seandainya follower saya cuma sepuluh, mungkin seratus ribu tidak laku. Tapi karena follower saya seratus juta, maka itu naik. Kalau itu tujuannya maka haram. Itu yang di dalam hadis dikatakan, bayun najas. Bayun najas itu enggak boleh. Dulu di masa lalu nih, kalau saya dagang, saya nyewa orang Mbak Eva. Sepuluh orang tuh, suruh datang ke lapak saya. Mereka serius nawar, supaya orang kesebelas datang, wah ini banyak yang nawar nih. Kalau saya tidak berikan harga yang tertinggi, nanti diambil orang. Padahal yang sepuluh ini, orang suruhan saya. Ini kata Rasulullah, itu mendatangkan rezeki yang tidak ada barokah. Itu haram. Haram hukumnya. Kalau tujuannya seperti itu. Jadi ini kita harus lihat, tujuan utamanya untuk apa. Baik, baik, baik. Iya tadi ya, semoga penjabaran apa yang disampaikan oleh Kiai tadi, bisa menjawab semua pertanyaan, yang kemudian ada di benak pemirsa. Karena kita harus akhiri nih, Gapai Kemuliaan hari ini. Akhirnya usai sudah perjumpaan kita hari ini, dalam program Gapai Kemuliaan. Tentunya semoga Tauhsia kali ini, bisa menambah hasanah ilmu agama kita, dan menjadikannya bermanfaat, dan tentunya yang paling utama, menambah ketahatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Fahyul Nizar, dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabilahi Taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.